Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya, Catur Sasongko, akan mempresentasikan kali ini soal dan pembahasan tentang materi yang ada dalam akuntansi biaya, yaitu materi activity-based costing. Kita mulai. Ini soal dan pembahasan tentang activity-based costing. Jangan lupa untuk mengunjungi www.perbisalemba.com untuk mendapatkan koleksi buku-buku terbitan dari Perbisalemba 4 dan kunjungi www.elearningperbisalemba.com untuk mendapatkan materi-materi bernilai tambah yang ada untuk kegiatan perkuliahan. Dan kalau Anda ingin membeli buku original terbitan Perbisalemba secara daring, silakan kunjungi www.leksikabookstore.com Oke, kita mulai ya. Ini soalnya. PT Audio Hard memproduksi pengeras suara model A dan model B. Kedua produk melalui dua departemen produksi. Sistem produksi A, model A lebih padat karya, lebih banyak menggunakan mesin dibandingkan dengan model B yang lebih ke... Part karya ini menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan model B yang menggunakan mesin. Model B adalah produk yang lebih populer. Nah, berikut ini adalah data yang dikumpulkan untuk kedua produk tersebut. Nah, ada dua model, model A dan model B. Jumlah yang diproduksi setahun untuk model A itu Rp20.000, sedangkan model B Rp200.000. Jadi total produksinya adalah Rp220.000. Biaya utama atau prime cost, ingat, prime cost ini adalah biaya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Untuk model A itu Rp1.500.000, sedangkan model B Rp15.000.000, total Rp16.500.000. Kemudian jam tenaga kerja langsung Rp140.000, yang B Rp300.000, total Rp440.000. Jam mesin Rp20.000 dan Rp200.000. Ada production runs, kemudian ada jam inspeksi, dan ada jam pemeliharaan. Ada jam mesin, ada production runs, ada jam inspeksi, dan jam pemeliharaan. Berikut ini adalah rincian biaya overhead produksi perusahaan. Overhead cost untuk setup itu Rp2.700.000. Untuk inspeksi Rp2.100.000. Untuk machining Rp2.400.000. Dan pemeliharaan Rp2.700.000. Total biaya overhead adalah Rp9.900.000. Yang pertama, alokasikan biaya overhead produksi dengan menggunakan tarif pabrik atau plan wide rate berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Jadi overheadnya dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung ke model A dan model B. Kemudian, hitunglah biaya per unit untuk masing-masing produk. Berapa biaya per unit untuk model A, dan berapa untuk model B. Yang kemudian, alokasikan biaya overhead produksi dengan menggunakan activity-based costing untuk model A dan model B berdasarkan aktivitas yang ada. Kemudian, hitunglah biaya per unit untuk model A dan model B. Pertama, kita mengalokasikan biaya overhead dengan tarif plan wide rate berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Atau kadang-kadang disebut dengan istilah metode tradisional. Langkah pertama, kita menghitung plan wide rate, tarif pabriknya untuk overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Formulanya adalah tarif biaya overhead atau plan wide rate itu total biaya overhead dibagi dengan total jam tenaga kerja langsung. Dari soal kita dapat, ada 9,9 juta dolar itu total biaya overhead dibagi model A dan model B itu totalnya menggunakan 440 ribu jam tenaga kerja langsung. Ini DLA adalah direct labor hours. Oleh karena itu, tarifnya per jam tenaga kerja langsung adalah 22,5 dolar per jam tenaga kerja langsung. Jadi, berapa yang dialokasikan ke model A dan model B itu tergantung dari konsumsi jam tenaga kerja langsung di model A dan di model B. Langkah kedua, kita menghitung biaya per unit untuk setiap produk. Nah, ini model A, biaya utamanya 1,5 juta. Model B, 15 juta. Alokasi biaya overhead untuk model A itu adalah 22,5 dolar. Ini tarifnya, dikali dengan pemakaian jam tenaga kerja langsungnya 140 ribu untuk model A. Jadi, 3 juta 150 ribu. Untuk model B, itu 22,5 dolar dikali dengan 300 ribu jam tenaga kerja langsung. Totalnya dapat 6 juta 750 ribu. Maka, total biaya produk untuk model A itu adalah biaya utama ditambah alokasi overhead, 4 juta 650 ribu. Model B, 15 juta ditambah 6 juta 750 ribu sama dengan 21 juta 750 ribu. Yang diminta adalah biaya per unit. Maka, total biaya produksi ini kita bagi dengan jumlah produksi. Untuk A, 20 ribu. Untuk B, 200 ribu. Maka, biaya per unit untuk A adalah 4 juta 650 ribu total biayanya dibagi dengan jumlah produksi 20 ribu. Hal yang sama juga untuk model B. Maka, biaya per unit untuk model A adalah 232 juta 50 dolar. Sedangkan model B, 108,75 dolar. Ini alokasi dengan metode tradisional tarifnya tarif plan wide rate. Bagaimana kalau ABC yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead ke produk? Alokasi overhead dengan ABC, langkah pertama itu kita mencari activity rate. Activity rate itu adalah total biaya overhead per aktivitas. Ada setup tadi, ada inspeksi, pemeliharaan. dibagi dengan activity drivernya. Misalnya production run, contoh kayak setup. Setup, ini biaya overheadnya adalah 2,7 juta dolar. Ada pun setup, itu activity drivernya, alokasi overheadnya ke produk itu berdasarkan production run. Nah, tadi dari soal, total production run untuk model A dan model B adalah 100. Oleh karena itu, activity rate untuk aktivitas setup itu adalah 2,7 juta dibagi dengan 100. 27 ribu per production run. Jadi, satu kali production run dikonsumsi oleh model A misalnya, akan dialokasikan overhead setup senilai 27 ribu. Kemudian, biaya inspeksi ini jam inspeksi. Biayanya 2,1 juta. Total jam inspeksi kedua model adalah 2 ribu jam. Maka per jam inspeksi itu adalah 1.050 dolar. Kemudian, untuk kegiatan machining, ini 2,4 juta dolar. Dia, activity drivernya adalah jam mesin. Total jam mesin untuk model A dan model B adalah 220 ribu jam. Sehingga activity rate-nya adalah 10,91 per jam mesin. Kemudian, pemeliharaan. Ini jam pemeliharaan total 100 ribu jam. Overhead-nya 2,7 juta dolar. Maka, setiap satu jam pemeliharaan akan dialokasikan 27 dolar. Berikutnya, kita mengalokasikan biaya overhead ke produk. Alokasinya adalah activity rate tadi dikalikan dengan jumlah aktivitas yang menjadi activity driver dari activity tersebut. Contohnya, untuk setup, tadi activity-nya adalah production run. Tarif dari setup-nya tadi berapa, activity rate-nya, kalikan dengan model A. Coba Anda kerjakan sendiri. Anda kalikan activity rate untuk setup yang untuk model A, dikalikan berapa production run untuk model A. Nanti Anda harus dapat 1.080.000. Model B, 1.620.000. Untuk biaya inspeksi, berarti tarif biaya inspeksi tadi, activity rate yang di slide sebelumnya di langkah 1, itu Anda kalikan dengan berapa jam inspeksi untuk model A, berapa jam inspeksi untuk model B, dapetnya seperti ini. Coba Anda kerjakan sendiri untuk memastikan bahwa jawaban Anda sudah benar. Maschining sama, dikalikan dengan jam mesin, pemeliharaan, tarifnya dikalikan dengan jam pemeliharaan. Maka, total overhead untuk model A adalah 2.408.182. model B, 7.491.818. Kalau Anda melihat, kalau Anda kembali ke perhitungan biaya per unit, alokasi overhead dengan menggunakan tarif plan white rate, ini akan berbeda pasti dengan activity based costing. Langkah berikutnya, menghitung biaya per unit, itu model A, biaya utamanya 1,5 juta dan 15 juta untuk model B, kemudian ditambah alokasi overhead yang dari langkah kedua tadi, model A, 2.408.182, model B, 7.491.818. Total biaya produknya untuk A, 3908, sedangkan model B, 22.491.818. Jumlah produksinya sama, model A sekarang biaya produksi per unitnya 195,41, model B, 112,46. Biaya produksi per unit dengan alokasi overhead activity based costing berbeda dengan biaya per unit dengan menggunakan alokasi tarif plan white rate tadi. Silahkan Anda cek ya, nanti ke slide sebelumnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf jika ada berbagai kekurangan, jangan lupa untuk mengunjungi www.elearningpernbisalemba.com, cari e-learning akuntansi biaya, di sana Anda akan mendapatkan video pembelajaran, soal-soal yang dikerjakan mandiri, dan ada pembahasannya, serta persiapan menghadapi ujian bengah semester dan ujian akhir semester. Dengan demikian, berakhir sudah soal dan pembahasan terkait dengan activity based costing. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.